Kawasan ini kerap terjadi jika hujan deras turun. Bukan lantaran tanya nasa yang rusak, melainkan meluatnya air kali yang berada di kawasan tersebut. Sejumlah kendaraan, roda 2 mencoba melintas mogok dan hanya beberapa kendaraan roda 4 yang dapat melintas. Akibat banjir, jalan tidak dapat dilalui. Beberapa petugas PPSU mencoba mengalihkan arus roh lintas. Hal yang sama juga terjadi di jalan Aditya Warman ke Bayaran Baru, Jakarta Selatan. Ruah jalan tergenang mencapai 40 hingga 60 cm. Akibatnya beberapa kendaraan yang nekat melintas mogok. Arus roh lintas dari jalan Aditya Warman menuju arah pancoran dan terminal Blok M terputus. Pengendaraan harus memutar arah ke jalan Truno Joyo untuk menghindari genangan air. Banjir juga terjadi di sejumlah ruah jalan di Jakarta Pusat. Ketinggian air berada di kisaran 30 hingga 40 cm. Ketinggian air yang mencapai 30 cm mengendangi ruah jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat. Jenderas yang mengguyur ibu kota sepanjang Senin siang hingga menjelang sore, membuat volume air terus meningkat sehingga saluran grenase yang ada tidak mampu untuk menampung seluruh debit air. Untuk menghindari banjir, sejumlah pengendaraan terpaksa harus memperlambat laju kendaraan mereka dan memilih jalur yang masih dapat dilalui. Akibatnya antrean kendaraan tidak terhindarkan. Gendangan air akibat buyuran hujan deras juga terjadi di jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Ketinggian air mencapai 40 cm cukup menyulitkan para pengendara, terutama motor. Banjir akibat drenase buruk juga terjadi di perpengimuan warga di jalan Anyer, Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton!